Oh ini parah sih aku kirain kita nggak bakalan dapet tahun ini loh Wow Oke kita ambil sedikit lagi Wow bagus banget ada yang mateng gak Assalamualaikum welcome back to our channel hai semua apa kabar keluarga online ku semoga kalian dan sehat dimanapun kalian berada kalau teman-teman udah ngelihat aku bawa seperti ini itu tandanya aku sama Bang Daniel mau ngajak teman-teman semua hal ini nah hari ini kita mau panen apapun yang kita bisa panen di sini tapi sebelum itu aku mau ngajak teman-teman semuanya panen stroberi dulu ini tuh sebenarnya terakhir kali kita panen stroberi itu kayak tiga hari yang lalu atau dua hari yang lalu ya lupa aku teman-teman mungkin bisa cek videonya dan hari ini itu tadi pagi waktu aku nyiram-nyiram aku melihat ternyata semua stroberi yang ada di sini ini 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 semuanya udah pada merah-merah banget dan ready untuk dipanen teman-teman Nah sebelum kita panen-panen stroberi yang lainnya aku mau ngajakin teman-teman semua panen perdana varian emm stroberi sengah senja kalau di sini sengah how do you say senja senja Oke ini stroberi senja teman-teman jadi ini adalah panen perdana untuk stroberi ini dan ini adalah varian baru yang kita punya jadi sebelumnya kita belum pernah nanam stroberi ini kita lihat semanis apa by the way bagi teman-teman yang mungkin nanyain kakak dimana adek dimana semuanya pada bobok-bobok siang makanya kenapa kita langsung langsung aja buru-buru panen sebentar ya kita buka dulu Bismillah ini enggak berat ya jadi it's ok ready teman-teman ya kita lihat bareng-bareng kita buka Masya Allah lihat nih teman-teman ini super glowing banget tuh wah ini gede-gede banget kita langsung aja panen perdana stroberi senja kita coba ini ya kita coba ini ya kita cuci-cucu dulu cuci-cucu dulu katanya Bang Daniel slogan Bang Daniel slogannya Bang Daniel oke bersihlah Bismillahirrohmanirrohin manis manis aroma mantap aromanya enggak ada aroma ya lebih enak yang Moling Santaniel Moling Santaniel itu menurut aku the best rasanya kalau menurut aku ini apakah ini enak ini enak manis seger ada asemnya tapi menurut aku tetep the best itu Moling Santaniel the best the best strawberry ever banget enak teman-teman ya kan kita kalau nggak cobain varian baru kan kita nggak tahu ya ini sini sayang lihat sayang tuh uh ini kotor karena habis ditambahin ini ya apa komposnya teman-teman makanya kotor karena ini tanaman baru jadi ini masih kayak penyesuaian Masya Allah saya lihat nih sayang ini parah sih aku kirain kita nggak bakalan dapat tahun ini loh ini tuh Masya Allah ini lagi gede banget ada jatuh lagi eh eh jangan ocoknya sebentar 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 ya Wow tuh temen-temen Masya Allah ini ya aromanya enggak strong nggak ada aroma kalau yang Moling Santaniel itu aromanya strong banget dan rasanya muanis banget tapi overall ini enak sih tetep enak Wow ini cuman disini doang loh dapatnya segini lumayan Oke kita tutup dulu biar nggak dimakan sama burung ini nggak berat ya temen-temen Oh jombok senai nih enggak berat ya temen-temen apa lagi kita tetep lanjut stroberi dulu stroberi semuanya karena kalau misalkan stroberi itu agak telat dipanen nanti dimakan slug alias seafood sekarang aku udah tahu selesai itu apa jadi kita harus panen semuanya nanti setelah itu kita bisa panen barang lainnya Masya Allah lihat nih ada yang tahu ini apa ya wortel putih kita harus panen nanti hari Minggu by the way teman-teman hari Minggu ini di Inggris hari ayah jadi nanti aku mau masak Sunday Rose jadi nanti bisa kita kita bisa panen wortel putih juga ini kentangnya juga uh ini Bang Daniel pekerjaannya Bang dan masih banyak guys Ayo kita langsung ke sini yuk nih teman-teman by the way kita tutupin pakai net kenapa karena banyak burung darah masuk ke dalam jadi beberapa hari yang lalu itu burung darahnya masuk ke dalam makan stroberi aku takutnya nanti malah ngerusak anggur sama aprikot dan tumbuhan yang lain ada di sana jadi makanya kenapa kita tutupin net tapi tawon masih bisa masuk gitu loh ya jadi harus inget ditutup lagi sini Bapak bisa Bapak Hai jangan lupa ditutup temen-temen pendoronnya orang masuk ya Oke jadi ready ya teman-teman kita mau langsung aja lihat stroberi santeniel santeniel moling santeniel yang waktu itu kita beli di perkebunan yang waktu kita panen-panen itu coba ke sini Bang Dani lihat Masya Allah tuh gede banget ini sama di perkebunan nggak tuh kan sama-sama ya temen-temen jadi ini kita memang sengaja taruh di sini Kenapa karena jenis stroberi moling santeniel ini itu lebih suka di dalam rumah kaca makanya kalau di perkebunan itu kan ditaruh di tunnel kayak gitu ya plastik kayak gitu jadi jenis ini itu tidak suka terlalu panas banget tapi juga tidak suka terlalu dingin makanya Kenapa Shaded sedikit kayak gini tuh penting dan dia suka banget dengan air makanya Kenapa kita taruh di pot di sini aja biar nggak campur dengan yang lainnya gitu Oke makanya kenapa yang di luar luar itu oke sih bisa tapi kalau menurut aku lebih bagusan hasilnya yang kita taruh di dalam Oke sekarang kita mau langsung aja panen kita cobain dulu kali ya nih yang mana dulu cobain yang muerah ini ini aja ini aja gede banget gede dulu Iya yang gede dulu dong Oh ini mateng banget kasih kakak deh kakak pasti suka nih Mami ambil yang ini aja deh Mami ambil yang ini aja deh yang agak kecil iling anak rek sebentar ya tuh oke langsung aja cobain still the best ya ini yang mateng aku mau kasih kakak aja aku taruh sini dulu ya biar enak Ayo kita langsung aja panen semuanya nih Aduh gemes tuh ini ada yang kecil juga ini kayak raspberry ukuran segini hmm Wow karena ini juga tanaman baru ya teman-teman jadi hasilnya masih belum maksimal tuh Oh ini belakang ada nih kalau masih baru kayak gini emang nggak maksimal tuh glowing ya kalau yang ini sebentar ya kita nanti akan samain tuh ya ini yang Molling Santanil tuh teman-teman bisa ngelihat perbedaannya kan ya bentuknya aja beda guys jadi kalau yang ini tuh dia lebih bulat tuh yang Molling Santanil ini dia lebih lonjong beda banget kan jadi dari bentuk aja itu udah udah bisa ketebak gitu loh wah ini dibuat jus mantep nih ada lagi nggak nanti kita bisa kasih papa juga nih wow tuh teman-teman kita dapat segini ini belum yang di luar ya belum yang di dalam net wow lihat sayang wow bagus banget ada yang mateng nggak 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 ada itu itu coba yang ada di sana mateng nggak itu enggak belum yang ada di tembok itu di nggak nggak belum ya satu minggu satu mingguan kalau cuacanya panas kayak gini sih aprikot batu aprikot batu panasnya Masya Allah banget disini ya makanya tomat aja cepet gede tuh tomatnya cepet gede terus ini timunnya juga Masya Allah sekali oke jadi mumpung kita disini sekalian aku mau ngajak teman-teman ngelihat tanaman kangkung aku yang baru aja aku tanem tiga harian yang lalu ya set kira-kira setelah tiga hari itu seperti apa coba Bang Daniel kesini close up ready tiga dua satu wow banyak banget wow jadi ini menurut aku metode yang aku pakai waktu itu yang di apa namanya yang direndem terus dikasih ke tisu basah itu works banget karena ini dalam tiga hari aja udah segini gede loh who's who's idea for the wet tissue sign mbak Dian dong sure enggak Bang Daniel ya dua hari ya satu hari air rendem air terus satu jadi aku rendem sama air semalem terus besoknya itu aku taruh di tisu basah kayak gitu tisu 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 biasa terus aku basahin kasih air nah besoknya itu udah aku langsung aku semai kayak gitu ya dan ini jadinya tiga hari berikutnya udah gede-gede segitu loh ini berapa senti udahan kayaknya tiga sentian deh cepet banget guys asli oke jadi kita buru-buru aja takutnya anak-anak pada bangun kita langsung aja panen dan stroberi yang ada di net ayo let's go jadi ini Bang Daniel yang panen ready Bang Daniel siap sayang kamu siap teman-teman siap dong yuh langsung aja disini uh mana dulu uh lihat merah banget sayang ini yang moling-moling ya lihat uh merah banget oke bismillahirrahmanirrahim wow mantep uh uh ini gak terbesar sama green house ya oh ada lagi bisa lihat bisa lumayan ya ya raspberry ini uh belum ambil yang merah-merah aja daripada nanti agak asem kecil oke oh ini uh gak um bukan ya coba ya itu yang varian satunya uh ada lagi sayang mana oh jatuh ini banyak loh daddy lihat nih oh oh dimakan slugs ini nih tuh oh wah si Bang Daniel cobain ants coba ya oke cuci dulu oke bismillahirrahmanirrahim hmm 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 oh muh anis pol muh anis pol mantap mantap biangat oke ada lagi ini sedikit iju sayang ya ambil yang merah-merah aja belum oh ini disini nih aduh ini merah banget sebentar ya tuh 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 ini merah ini udah mau dimakan sama slugs tapi tuh bagus ini muateng banget tuh tapi ini udah dimulai dimakan tuh udah dilihat daddy oh iya slugs and ants actually iya sama semut juga wow kita lihat hmm mantap sekali wah ini glowing banget shiny shiny merah tapi kalo moling ini memang glowing ya dibandingkan dengan yang ini tuh gak sebegitu glowing gitu loh Bang Daniel lagi leles strawberry guys oke mana sana panas-panas ini dibuat jus mantep nih Bang Daniel mau jus strawberry gak oh mau mantep kita bentar lagi bikin jus strawberry mantep sekali buat smoothie sayang jangan jus sayang mau gak mau oke oke belum ini daddy tuh oh iya 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 oh iya iya ini belum bisa lihat bisa lihat bisa lihat merah banget wow itu banyak sayang sayang ini oh iya itu semuanya merah itu semuanya merah tuh wow ini kalo kita beli yang organik ini paling gak ini berapa box ya 4 boxan berarti sekitar 10 pound lah 200 ribuan kalo disini mah strawberry murah ya temen-temen kita bisa buat strawberry tart untuk father's day untuk hari ayah berarti ya sih nanti kita akan bikin strawberry tart ya temen-temen untuk hari minggu nanti hari ayah soalnya tuh wow Masya Allah ini glowing banget ini menyendiri tapi ini banyak banget buahnya Masya Allah wow ini oh tuh Masya Allah ini satu pohon doang dan segini banyak iya Masya Allah nih segini banyak loh temen-temen kita gak nyangka dapetnya segini banyak iya itu buat kakak yang mateng-mateng kita pilihin buat kakak weh mantep ya ini full loh temen-temen tuh satu nampan full yaudah kita lanjut aku mau panen leites ayo weh banyak ya ya sebentar lagi ini ini buat kakak nih yang ini iya yang ini buat kakak ada tiga ada tiga ya nanti kakak panen itu ya tiga buah tiga buah oke ayo coba cobain dulu lah bismillah hmm mantep oke jadi karena aku mau bikin makan siang aku mau panen sedikit leites jadi ini itu ini kayak ada terali kayak dalam penjara jadi ini adalah panen leites perdana tahun 2023 masya Allah ayo kita taruh ini disini dulu oke kita sisihkan dulu karena ini sudah gak ada tempat karena ini stroberi stroberinya masya Allah banyak sekali oke kita mau ambil jadi seperti yang teman-teman lihat ini itu campuran ya light source campuran ada yang little gem ada yang ungu ada pokoknya campur-campur deh sama kayak tahun lalu tuh ada yang keriting jadi kita mau ambilnya kayak gini aja kita potek-potek aja ya sedikit-sedikit karena ini masih baby-baby jadi enak yuk langsung aja bismillahirrahmanirrahim hmm tuh kita ambilnya yang agak gede-gede aja ya hmm sayang ini dibuat Vietnamese spring roll enak nih oh ya kita bikin itu aja deh buat lunch buat makan siang mau kasih papa ya kita ambil yang baby-baby aja teman-teman ya eh kok baby-baby yang agak gede-gede aja karena ini sebenernya masih sangat-sangat baby siapa diantara teman-teman semua yang gak suka makan lettuce mentah atau sayur mentah aku adalah salah satu orang yang gak suka banget makan sayur mentah atau lalapan-lalapan mentah gitu kecuali kalau misalkan aku pakai ini untuk bikin Thailand salat baru aku mau makan kalau enggak enggak mau aku enggak doyan tuh wow oke kita ambil sedikit lagi hmm kayaknya udah ada yang ik gitu kameranya aku taruh disitu ya teman-teman teman-teman oke lah oke lah segini aja nih wow udah ya ini lumayan banyak kalau untuk makan siang karena ini hanya Vietnamese spring roll jadi cuman sedikit-sedikit doang oke wah mantep nih wow ini coba kesini dah sayang kita lihat jadi ini buncisnya dia udah udah berbuah teman-teman nih lihat nih ini udah ada babynya oke dan ini nih coba nih ini udah gede banget loh keren keren ya ini juga udah banyak sebentar lagi kita bakalan panen-panen buncis yang lumayan banyak teman-teman wah mantep sekali wah ada yang udah bangun udah ee ae sebentar 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 ya oh oke yaudah deh teman-teman karena adek udah mulai ae ae jadi kita sudahi dulu aja deh videonya ya karena aku mau buru-buru bikin makan siang karena bang daniel papa lagi ada di rumah baru bang daniel mau bawain makan siang buat papa juga jadi kita mau langsung aja bikin makan siang tapi aku gak bisa bikin video karena buru-buru ya oke jadi kita akan langsung aja ketemu di video kita berikutnya thank you so much roaching see you next time bye bye guys